Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tani dimanapun kita berada kembali lagi bersama kami dalam Tadi Petra Channel pada video kali ini seperti yang teman-teman lihat kita sedang berada di kebun semangka kami lagi teman-teman pada video kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri buah yang bagus untuk kita besarkan pada budidaya semangka namun sebelum menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like, komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat baiklah teman-teman semuanya kebetulan hari ini kami akan melakukan pemilihan buah tahap kedua pada budidaya semangka namun hal itu tidak kita bahas tapi kita akan membahas mengenai ciri-ciri buah yang bagus untuk kita besarkan pada budidaya semangka teman-teman sebelum kita bahas lebih jauh sampaikan dulu bahwa semangka kami ini adalah semangka berbiji teman-teman buah yang akan kita hidupkan atau kita besarkan hanya satu buah per tanaman jadi kita perlu melihat beberapa ciri-ciri buah yang bagus untuk kita besarkan untuk kita besarkan pada budidaya semangka berbiji ini apa saja faktor-faktor tersebut mari kita lihat sambil melihat semangka kami teman-teman seperti yang sudah kita singgung sebelumnya tadi teman-teman pada budidaya semangka ini kita menghidupkan buah hanya satu buah jadi kita perlu dengan sabar dan teliti untuk menyeleksi buah-buah yang bagus untuk kita besarkan lalu apa saja ciri-ciri buah yang bagus untuk kita besarkan dalam budidaya semangka berbiji ini yang pertama yaitu kita lihat dari bentuknya teman-teman buah yang bagus kita besarkan yaitu seperti ini coba kita lihat teman-teman bisa teman-teman lihat ini adalah buah yang sudah kami biarkan hidup teman-teman ini seperti yang teman-teman lihat bentuknya oval tidak bulat jadi dalam semangka berbiji ini kita menghidupkan buah yang berbentuk oval agar nanti buahnya panjang dan bagus untuk kita besarkan jadi jangan sampai teman-teman menghidupkan buah yang bulat seperti ini teman-teman ini bulat walaupun sudah besar tapi tetap kami buang ini teman yang tadi teman-teman sebab kalau buah semangka yang bulat ini dia tentu akan pendek nantinya jadi pengepul-pengepul itu kurang menyukai buah yang bulat ini karena kalau dipotong dia akan kecil sepertinya nanti teman-teman kalau sudah masak nanti dipotong buah yang bulat ini akan pendek tapi kalau buah yang berbentuk oval seperti yang tadi itu kalau sudah besar nanti dan dipotong itu akan kelihatan panjang menarik bagi pembeli untuk membeli semangka kita ini itu ciri-ciri yang pertama teman-teman untuk ciri-ciri yang kedua itu kita lihat dari gangguan-gangguan serangga teman-teman biasanya semangka ini ada yang diganggu oleh serangga ataupun hewan-hewan pengganggu lainnya jadi dalam membeli buah semangka ini kita harus melihat semangka yang kita tinggalkan itu terbebas dari hewan-hewan pengganggu kalau buah yang sudah disuntik oleh serangga biasanya itu ada cekungan-cekungan di buahnya ini teman-teman ada cekungan dan ada bintik hitam seperti disuntik hal tersebut akan berdampak buruk terhadap semangka kita kalau kita tidak teliti dalam melakukan pemilihan buah dan tentu buah yang telah disuntik oleh serangga itu tidak akan maksimal nantinya dan akan berbentuk tidak sempurna hal tersebut tentu akan merugikan kita sebagai petani jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan dalam penyelaksian buah ini jangan sampai teman-teman meninggalkan buah yang sudah diganggu oleh serangga atau lalat buah lah istilahnya teman-teman untuk mencegah hal ini tentu kita perlu melakukan perlindungan yang ekstra terhadap tanaman semangka kita melalui penyemprotan insektisida yang teratur dan tepat guna itu ciri-ciri yang kedua teman-teman ciri-ciri yang ketiga yaitu dari posisinya teman-teman disini kebetulan kami tidak melakukan topping seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kalau teman-teman melakukan topping terhadap tanaman semangka teman-teman tentu cabang yang paling bagus untuk kita buahkan itu cabang ke-8 jadi buah pada posisi cabang ke-8 ke atas itulah yang akan kita hidupkan sedangkan buah yang berada di bawah cabang ke-8 itu akan kita buang teman-teman jangan karena kita kasihan sudah melihat buah misalnya nampak di pangkal di cabang ke-3 atau ke-5 kita melihat buah sudah mulai bagus dan ukurannya pun oval tetapi kita kasihan untuk membuangnya itu akan merugikan kita sebagai petani teman-teman jadi teman-teman harus tega dalam membuang buah meskipun bentuknya oval dan tidak diganggu oleh serangga teman-teman jadi posisi inilah hal yang utama yang harus kita perhatikan untuk membesarkan buah semangka kalau teman-teman tidak melakukan topping posisi buah yang bagus yaitu di cabang ke-10 ke atas sama dengan yang tadi berarti buah di bawah cabang ke-10 ke bawah itu dibuang dan buah di cabang ke-10 itu harus dihidupkan agar pertumbuhan semangka kita bagus dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita tentunya baiklah teman-teman semuanya mungkin demikian dulu penjelasan kita pada video kali ini yaitu mengenai ciri-ciri buah yang bagus untuk dibesarkan kami simpulkan sedikit yang pertama itu dari bentuknya yaitu yang berbentuk oval yang kedua itu yang terbebas dari serangan hewan-hewan pengganggu seperti lalat buah dan yang ketiga yaitu berada di posisi buah yang tepat yaitu cabang ke-8 jika melakukan topping ataupun cabang ke-10 jika tidak melakukan topping terima kasih telah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat bagi petani-petani pemula yang berada di luar sana dan mohon maaf kalau ada salah kata dalam penjelasan kita pada video kali ini kesalahan datangnya dari kami kebenarannya itu milik Allah SWT dan setiap lagi yang kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax